Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv gimana kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi pika nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi pika error ages entah itu tidak bisa login tidak bisa membukanya atau tidak bisa digunakan ya guys pokoknya error ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau belum mampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kuden aktifkan loncengnya supaya tonang selalu dapatkan notifikasi dan video tersebut dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jikalau telah suka videonya agar saya suka membuat video menarik seputar tutorialnya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang pertama yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi Playstore kalian guys nah disini setelah kalian masuk ke aplikasi Playstore kalian kalian tinggal langsung saja update aplikasi pika kalian nah disini kalian tinggal cari aplikasi pika di kolom pencarian lalu kalian tinggal klik aplikasi pika disini kalian bisa langsung saja lihat dan update update aplikasinya ke versi terbaru ya guys yang didukung oleh Android kalian tentunya nah atau yang support di Android kalian nah kemudian setelah kalian update disini kalian juga bisa langsung saja ya guys masuk ke yang namanya status bar HP kalian oke kalian disini harus merestart jaringan kalian kalian ya guys dengan cara mengaktifkan mode pesawat yang ada di HP kalian tujuannya itu untuk menstabilkan jaringan kalian ya guys karena aplikasi ini membutuhkan akses internet ya guys disini kita harus restart jaringan kita agar lebih stabil nah setelah kalian stabilkan jaringan kalian kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kalian bisa masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelah HP kalian disini kalian langsung saja masuk ke aplikasi pengaturan lalu kalian cari yang namanya aplikasi atau APL atau manajemen aplikasi ya guys nah disini kalian tinggal cari lalu kalian tinggal klik disini kolom pencarian aplikasi pika ya guys kalian bisa klik disini atau kalian bisa langsung saja klik di fitur ini ya guys atau cari lihat semua aplikasi nah disini kalian tinggal cari aplikasi pika kalian ya guys disini ini dia aplikasi pikanya kalian klik dan disini jikalau aplikasinya sering for close atau keluar sendiri secara tiba-tiba kalian itu bisa pilih paksa berhenti nah setelah kalian pilih paksa berhenti jadi kalian juga bisa masuk ke penyimpanan dan change nah di penyimpanan dan change ini saya sarankan kalian itu hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi pika kalian ya guys entah itu history tonton kalian history pencarian kalian dan sebagainya guys kalian hapus saja nah setelah kalian hapus change disini saya sarankan kalian juga bisa hapus penyimpanan jika kalian ingin tentunya jika kalian hapus penyimpanan otomatis akun kalian akan keluar secara otomatis dan kalian itu bisa login kembali menggunakan akun kalian ya guys entah itu menggunakan akun gmail kalian atau menggunakan nomor telepon kalian nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini jika kalian sudah perbaiki aplikasinya masih terjadi masalah mungkin letak masalahnya di android kalian ya guys jika lo mengalami lemot atau tidak bisa dibuka ya guys karena disini terlalu banyak aplikasi yang dijalankan atau dioperasikan oleh android kalian maka dari itu kalian perlu merestart jaring perlu merestart perangkat kalian atau hp kalian dengan cara menekan tombol power yang ada di hp kalian ya guys sampai bergetar dan muncul tampilan seperti ini ya guys yaitu pilih mulai ulang tujuannya yaitu untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang hp kita ya guys nah oke setelah kalian update kemudian restart jaringan hapus change atau paksa berhenti kemudian kalian disini juga bisa merbaiki hp kalian ya guys restart sistem hp kalian ya guys karena kemungkinan kalian itu tidak pernah restart kalian setelah itu kalian bisa buka aplikasi pika kalian ya guys oke semoga tipsnya berhasil kalian bisa praktekkan di hp kalian kepada aplikasi pika kalian ya guys oke semoga tutorial 54 jika tutorial 54 share dengan kalian agar turun kalian bisa nonton apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin tanyakan sekitar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye